Sebenernya banyak banget yang tanya ke saya Om Septian, swap mesin Mi-Fact ini kalau headnya aja bisa nggak? Nah, di episode yang ketiga ini saya bakalan jelaskan apa aja yang memang harus diganti Kemudian apa alasannya Jadi pastikan kalian harus tonton video ini sampai bener-bener tuntas, sampai bener-bener selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akhirnya jumpa lagi Ini masih di segmen swap dari mesin CK4SOHC ke DOHC Mi-Fact Seperti yang kalian lihat di layar kasa kalian Nah, episode ketiga ini sebetulnya masih di hari yang kedua Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023 Yang mana saya akan menjelaskan mulai dari Yang dikerjakan dari siang hari sampai sore harinya Dan di sini akan ada banyak sekali Sesuatu yang menarik Apalagi buat teman-teman semua yang ada rencana Akan swap dari CK4SOHC ke DOHC Mi-Fact Pada episode ketiga ini saya akan jelaskan Apapun yang menurut saya bakalan jarang banget Orang-orang mau membahas atau mau ngasih tahu tentang hal ini Tentunya kalian harus saksikan video ini sampai bener-bener selesai Biar kalian juga tahu apa aja sih yang diganti Apa aja sih yang masih dipakai Dan juga alasan-alasannya Kenapa sih kok masih dipertahankan Kenapa sih yang ini kok wajib diganti Jadi nanti akan saya jelaskan semuanya Tentang swap mesin DOHC Mi-Fact ini Dan langsung aja Di sini saya akan mulai dari Melepas untuk di bagian engine mounting Beserta bracketnya untuk yang bagian kanan mobil Atau tepatnya di sebelah teaming belt Bracketnya si CK4 ini udah nggak bisa kita pakai lagi Alasannya apa Karena sedikit saya jelaskan Untuk CK4SOHC Teaming beltnya ini masih menggunakan tensioner ya Untuk mengatur kekencangannya Jadi itu mekanismenya manual Sedangkan kalau di Mi-Fact Untuk teaming beltnya Tingkat kekencangannya Ini sudah diatur secara otomatis Menggunakan alat yang namanya adjuster Nah si adjuster Dia ada di balik Si bracket engine mounting Teman-teman Jadi kenapa sih kok harus diganti Nggak bisa nih pakai Bracketnya si CK Nggak bisa Karena untuk menggunakan adjuster teaming belt Si Mi-Fact ya Dia juga harus sepaket Atau udah sepasang Adjuster Mi-Fact harus pakai bracket engine mountingnya Mi-Fact Nggak bisa saling silang Nggak bisa kita Mix Jadi memang itu sudah menjadi satu kesatuan Yang nggak bisa dipisah-pisah lagi Jadi ini yang perlu kalian garis bawahi Bahwa bracket engine mounting Yang sebelah kanan Atau yang di dekat timing belt Ini juga wajib sekali Untuk diganti Pukunya Si Mi-Fact Dan sebelum kita jauh membahas sampai sana Buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe Boleh di subscribe dulu channel saya ini Kemudian ada beberapa akun sosmed saya TikTok Instagram Kalian rasanya juga harus follow juga Ada di bawah sini Nah ini sebelum dipasang-pasangin Jadi kami harus compare dulu Antara barang-barangnya si Mi-Fact dengan barang-barangnya si CK Compare ini tujuannya untuk memastikan Posisi bautnya ini sama Jadi walaupun bentuknya satu sama lain berbeda Tapi posisi bautnya ini harus sama Sehingga bisa dipasang ke mesinnya si Mi-Fact ini Jadi kita juga harus pastikan semuanya kondisinya Baik Nggak ada anomali Nggak ada sesuatu yang janggal Sehingga nanti waktu dipasang juga Sudah plug and play Kita nggak perlu custom atau nggak perlu rubah-rubah Dan yang ribet-ribet lainnya Oke setelah di compare Dibandingin satu sama lain Ternyata untuk alternator ini Nggak bisa kalau nggak dilepas Karena nantinya ada bracket yang harus kita fitting Yang mana dia posisinya ini tertutup oleh alternator Kemudian setelah alternator ini dilepas Ada satu lagi yaitu oil pump Atau pompa oli yang harus dilepas juga Dan oil pump punya bawaan CK4 ini Sudah nggak dipakai lagi Atau saya harus ganti dengan oil pumpnya Bawaan dari Mi-Fact-nya Kenapa Om Sertian kok harus diganti Jadi sedikit saya jelaskan ya Bahwa Mi-Fact ini Untuk dia bisa kick in Atau bisa aktif Mi-Fact-nya Selain dia harus dapat sinyal dari Echu Dia harus dapat supply tekanan oli Yang bener-bener cukup kuat Untuk switching Mi-Fact-nya Sedangkan untuk oil pump punya CK4 Dia saya rasa tidak cukup kuat Untuk menendang si Mi-Fact-nya Jadi mau nggak mau Dan ini jadi salah satu part Yang wajib sekali untuk diganti Jadi Percumaan di OHC Mi-Fact Kalau oil pump-nya kita nggak ganti Makanya di sini Saya ganti juga Oil pump-nya Pakai punya oil pump bawaan C-Mi-Fact-nya Mungkin nanti penjelasan Mekanisme kerja Mi-Fact-nya Bakalan saya Ulas di episode yang lain mungkin ya teman-teman Sekarang Kita masuk ke Bagian perpistonan Dimana mungkin teman-teman Yang sudah pernah membongkar CK4 Kalian bisa tahu Bahwa pistonnya CK ini Dia sudah lumayan nonjol teman-teman Tapi ternyata Mi-Fact ini Dia punya piston yang lebih gila lagi Tonjolannya lebih ekstrim lagi teman-teman Sehingga akan memiliki kompresi Yang jauh lebih tinggi Daripada pistonnya si CK4 Ini penting banget Dan sangat berpengaruh sekali Karena Kompresi yang tinggi Pada saat Mi-Fact-nya dia aktif Atau kick in Itu powernya dia akan Tersalurkan dengan Gila-gilaan Dan Ini salah satu alasan Kenapa saya juga Wajib sekali Harus banget gitu Ganti Atau meninggalkan Pistonnya CK Dan Memasangkan pistonnya si Mi-Fact ini Teman-teman Karena rasanya Mubadir aja Atusiasia aja Kalau kita udah pakai Mi-Fact Tapi pistolnya Masih pakai Punya piston bawahan CK4 Jangan lupa Nah disini saya udah siapin juga untuk ring piston yang baru Ini biar seger juga ya teman-teman ya Ini harus kita pasangin dirakit ke pistonnya satu persatu Dan susunannya ini nggak boleh keliru, nggak boleh salah Kemudian tata letaknya juga harus bener-bener tepat teman-teman Ya walaupun ini bukan ring piston racing Tapi rasanya ini sudah cukup Karena kebetulan mesin MyFact ini juga masih stock, masih standar semua ya Jadi memang saya ingin menikmati dulu apa adanya dalam kondisi standar teman-teman Dan saya juga udah siapkan disini ada ring piston compressor Ini dari Huston Fungsinya untuk kita bisa memasukkan pistonnya ini ke dalam blok mesin dengan sangat mudah Ring piston compressor dari Huston ini bener-bener membantu sekali untuk kita bisa mempercepat pekerjaan Dan juga bikin apa yang kita kerjain ini jadi effortless Oke dan nggak hanya ring piston aja yang baru ya Disini saya juga sudah siapkan untuk metal jalan juga yang baru Tapi disini saya nggak pakai brand atau merk-merk racing ya Karena memang saya ingin nikmati dulu apa adanya dalam kondisi stock Karena kebetulan sekali lagi saya jelaskan Untuk head atau mesin MyFact nya ini dia masih stock semua Belum porting polis Belum ini itu segala macem Jadi saya memang bener-bener ingin nikmati Apa adanya seperti ini ya Nah ini untuk metal jalannya Kita akan rakit satu persatu ke conrodnya ya Nanti kita juga akan pasangin ke dalam blok mesin teman-teman ya Terima kasih telah menonton Oke dan sekarang tiba waktunya Kita akan masukkan piston ini ya Beserta ring pistonnya Ini ke dalam blok mesin Dan saya disini juga akan memperlihatkan kepada kalian semua Bagaimana cara kerja ring compressor dari Haston ini ya Nah ini gampang banget caranya Tinggal yang paling penting disini kalian harus posisikan ring pistonnya ini sudah bener-bener di tempat yang seharusnya Kemudian kita selongsongkan atau kita selimutkan ke dalam piston Lalu kita kencengin Ini ada bautnya Kita bisa atur ada kunci-kuncinya juga ya Kita kencengin Setelah kenceng kita bisa tempatkan piston ini ke blok mesin Kalau sudah ada di posisi yang pas yang tepat ya Ini kita harus simetriskan lagi untuk ring compressornya Kita sesuaikan lagi kita tempatkan dan kita pastikan bahwa pistonnya ini posisinya sudah pas Nggak kebalik ya teman-teman ya Setelah semua udah cek udah oke Ya tinggal kita masukkan pelan-pelan pistonnya Dan ya semudah ini teman-teman Berkat dari ring piston compressor dari Haston Kalian bisa bayangin kalau tanpa ring piston compressor dari Haston ini Kita masukin pistonnya harus manual Kemudian kita harus jepit satu-satu ring pistonnya Itu pasti bakalan capek banget Butuh banyak waktu dan butuh banyak tenaga ya Oke dan balik lagi ya Untuk piston semuanya sudah terpasang ya Sudah oke Sudah cakep banget teman-teman Dan disini kita akan lanjutkan Untuk memasangkan oil pump atau pompa olinya teman-teman ya Nah pompa olima efek ini sebelum dipasang Kita harus pastikan dulu semuanya bekerja dengan baik Nggak ada kotoran Kemudian nggak ada anomali Atau keanehan-keanehan Kejanggalan-kejanggalan Kita pastikan semuanya dalam kondisi baik Dalam kondisi yang siap untuk dipakai Sil-silnya juga kita cek semua Ya setelah itu kita pasang Kita kencengin semua baut-baut untuk oil pump ini Dan jangan lupa Kita juga akan pasangkan untuk Apa namanya ya Untuk gear di crank shaftnya Yang nanti terhubung ke timing Oke jadi sampai disini untuk episode yang ketiga Dari project swap mesin Dari semula SOHC ke DOHC MyFact Mudah-mudahan dari apa yang saya jelaskan Kalian bisa tercerahkan Jadi nggak ada keraguan lagi Untuk swap dari SOHC ke DOHC MyFact ini Yang penting kalian Sangat saya rekomendasikan untuk full paket Jangan beli headnya aja Ya nanti kalian bakal repot Bakal ribet justru ngabisin waktu Untuk nyari barang lagi Kemudian mungkin diakalin Di custom ya Yang bukannya hemat Kalian justru nanti akan keluar duit Lebih banyak lagi Jadi Sebaiknya kalian beli full package Ya kalau kalian memang tertarik Untuk swap dari CK4SOHC ke DOHC MyFact Kalian boleh Follow Instagram saya di bawah Dan juga ada TikTok juga Kalian boleh follow Ya nanti kalian bisa Tanya-tanya langsung Dengan saya di sana Atau mungkin nanti akan ada kontak Yang bisa kalian hubungi Kalau memang kalian serius Ingin swap dari CK4SOHC ke DOHC MyFact ya Buat kalian yang Baru gabung di channel ini Silahkan Kalian subscribe dulu channel ini Ya Saya tunggu dukungannya Dan juga aktifkan Lonceng notifikasi Jadi nanti Akan ada episode ke 4 Ke 5 Dan seterusnya Kalian bakalan Dapet pemberitahuannya Oke mungkin itu aja Thank you banget Sekali lagi Terima kasih Banyak kita Nanti akan jumpa Di episode selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.